Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2 Subtema 1 pembelajaran 3 Mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Mengetahui cara merawat tanaman Yang kedua menentukan pesan dalam dongeng Dan yang ketiga mengetahui sifat pertukaran dalam penjumlahan Hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga Coba perhatikan apa yang sedang dayu lakukan Di samping rumah dayu banyak tumbuh pohon tomat Ibu dayu senang bercocok tanam Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat Saat merawat tanaman tomat dayu sangat senang Pohon tomat mulai berbuah Buah tomat muda berwarna hijau Jika sudah masak warnanya menjadi merah Buah tomat banyak manfaatnya Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh Nah sekarang kita ikut bernyanyi bersama dayu yuk Judulnya tomat Satu, dua, tiga Ada yang muda Ada pula yang tua Yang muda hijau Yang tua merah Tomat, tomat, tomat Itulah namanya Buah tomat berguna Tomat, tomat, tomat Itulah namanya Buah tomat berguna Nah Tuhan menciptakan banyak tumbuhan Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna Yaitu pohon kelapa Taukah kamu asal mula buah kelapa? Bacalah dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini Setelah kalian membacanya Ceritakanlah kembali isi dongeng tersebut Judulnya asal mula buah kelapa Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi Ia ingin mengunjungi penyihir sakti Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya Wahai penyihir sakti Ada sesuatu yang ingin kumohon darimu Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat Aku ingin diberi sesuatu olehmu Agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang Lalu laki-laki itu memanjat ke pondoknya Seperti pada gambar Permintaanmu cukup bagus Sahut penyihir sakti Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil Dia berkata Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira Setelah mengucapkan terima kasih Dia berjalan menuruni gunung Di tengah perjalanan Dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu Ia ingin melihat apa isinya Namun ia tidak jadi membukanya Saat itu ia ingat pesan penyihir sakti Ketika tiba di kaki gunung Laki-laki dia tergoda Ingin melihat isi kotak hijau tersebut Lalu membuka kotak hijau itu Tiba-tiba Laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya sangat panjang dan lebat Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung Karena kau tak mematuhi kata-kataku Kau berubah menjadi pohon kelapa Namun permohonanmu tetap terkabul Kau sangat berguna Tiap bagian darimu berguna untuk kebutuhan manusia Daunmu, buahmu, batangmu, dan lain-lain Nah, sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang biak Sehingga bisa dijumpai di mana-mana Orang yang menghargai pohon kelapa karena banyak manfaatnya Sekarang ayo menulis Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Tuliskan pada kolom yang telah tersedia Misalnya manfaatnya adalah Jadilah orang yang tepat janji Tidak mudah ingkar janji Nah, sekarang ayo berlatih Dayu mengunjungi pamannya Seorang petani kelapa Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kotoko Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa Misalnya yang pertama 425 ditambah 590 sama dengan 1015 Sama saja dengan 590 ditambah 425 Hasilnya yaitu 1015 Nah, ternyata apa? Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama Meskipun posisinya kita ubah 425 ditambah 590 Sama dengan 590 ditambah 425 Nah, sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut ini 535 ditambah 400 Berapakah hasil di sebelahnya? Iya, benar sekali Yaitu 400 Lalu yang nomor 2 275 ditambah 360 Sama dengan 360 ditambah 275 Yang ketiga titik-titik ditambah 285 Sama dengan 285 ditambah 455 Artinya titik-titik pada nomor 3 adalah 455 Yang keempat Yang keempat 180 ditambah titik-titik Sama dengan 700 ditambah 180 Artinya 180 ditambah 700 Lalu yang kelima 220 ditambah 630 Sama dengan titik-titik ditambah 220 Hasilnya adalah 630 Nah, untuk yang lainnya Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua menceritakan pengalamannya Tentang pemanfaatan pohon kelapa Terima kasih Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh